Kisah ini dimulai ketika Sekolah Sihir Hogwarts mengirim surat panggilan untuk Payudan yang sedang ada di dunia nyata. Di Sekolah Sihir Hogwarts, Payudan harus menyelesaikan misinya selama 100 hari. Akan banyak kegiatan sekolah yang harus Payudan selesaikan. Rintangan maupun sihir aneh harus Payudan hadapi. Apakah Payudan bisa menyelesaikan semua misinya di Sekolah Hogwarts? Ya, cuma kekuatan subscribe dan lonceng ajaib yang bisa bikin Payudan bertahan lama. Selamat datang semuanya di 100 hari Minecraft Harry Potter. Oke, kisah ini dimulai dari hari ke-0. Aku memulai semuanya. Ini adalah rumah orang tua tirinya aku dulu. Aku disiksa di sini disuruh-suruh karena semua orang di sini pemalas. Ini siapa main catur nggak ditaruh lagi gitu ya kan? Ini kurang ajar banget ini. Pasti si pemalas itu sih. Mana orang-orang nih? Aku pun langsung cek ke ruangan lainnya apakah ada yang berantakan lagi atau tidak. Ini lagi? Main catur itu nggak dirapiin lagi gitu ya kan? Dasar pemalas semuanya. Aku juga mengecek tempat kamarnya Harry Potter dulu waktu disiksa. Ah, dulu aku disiksa di sini sih. Ah, inget momen-momen dulu waktu aku disiksa sama... Hmm, tapi di mana semua orang-orang ya? Orang-orang kemana nih? Halo? Pasti lagi ke pasar nih belanja semuanya. Excuse me. Halo? Nggak ada orang ya? Oh, ini surat apaan? Oke. Oh, wow. Karena dari lahir aku dipercaya bisa nyantet orang, aku langsung direkrut sama sekolah Hogwarts untuk sekolah di sana. Dan akhirnya aku langsung diterima sekolah sana. Aku akan meneruskan orangtuaku. Diagonalee? Oh, oke. Kita disuruh mencari Diagonalee. Wow, indah sekali. Tapi orang-orang pada kemana ya? Cepat sih kita ke sini. Halo? Halo, Pak. Permisi. Ada paket nih. Oh, wow. Ini apaan nih? Private Drive. Oh. Ada base, ada base. Apakah ada orang? Oh, ada orang, ada orang. Eh, ada orang, ada orang. Eh. Halo, Pak. Pak, saya sendirian di sini, Pak. Ini tiba-tiba orang semuanya ngilang gitu, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Kayaknya kena sihir semua, Pak. Nih, penduduk, Pak. Bapak bisa antarkan saya ke ini, nggak? Saya disuruh ke tempat sesuatu, Pak, nih. Coba kita ngobrol aja sama Bapak ini, ya. Aku pun melakukan percakapan sama supir angkot ini. Aku nanya gimana caranya ke Diagonalee. Dan akhirnya aku diantar ke London supaya aku bisa ke tujuanku. Ya, The Lucky Cauldron. Aku akan mencari ruangan atau bangunan The Lucky Cauldron. Oh, wow. Aku diantar ke sini. Ini di mana, ya? Lucky Cauldron. Ini dia. Aku diantar ke sini, Pak. Terima kasih, Pak. Bayarannya berapa, Pak? Ini gratis, lah. Ini base kok tingkat tiga gitu, ya. Aneh banget, gitu. Oh, my God. Oh, ini kota. Ini kota London. Kota apa? Coba lihat. Oh, King Cross. Juga nggak tahu ini. Kota apa, Pak? Ini Bapak ini malah baca-baca gitu, ya. Oke, oke. Kita akan fokus langsung. Kita disuruh ke sini, guys. Oh, my God. Lucky Cauldron. Ini tempat apaan, gitu, ya? Ini kayaknya tempat penyihir itu, ya. Kita akan coba masuk. Oh, ada lukisan. Apaan ini? Eh, lukisannya bergerak, lho. Oh, my God. Lukisannya bergerak. Oh, my God. Ini tempat apaan, ya? Loh, lulu bergerak, tuh. Oh, my God. Ini magic banget, ya? Lukisannya bergerak, men. Oh, my God. Gue nggak pernah lihat ini, lho, di Minecraft. Oh, wow. The Lucky Cauldron. Oh, 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 oh. Bentar, bentar, Pak. Sebentar, Pak. Kenapa ada cerai terbang di sini, bro? Kenapa ada cerai terbang di sini, cuy? Luh, 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 luh. Cerai terbang. Oh, fiksi ini. Ini tempatnya para penyihir, lho. Oh, oh. Oh. Oh, wow. Ini orang nyapu. Nggak ada orangnya. Oh, fiksi ini. Ini tempatnya para penyihir, cuy. Lalu, Pak. Ih, malah lancuek semua lagi. Coba-coba kita akan. Pak, permisi, Pak. Saya lewat atas, ya. Oke, oke. Aku pun nanya ke penjaga warkopnya gimana caranya ke Diagonally. Dan akhirnya. Oh, kita disuruh ke suatu tempat untuk bisa ke Diagonally. Oke, oke. Kita akan menelusuri tempat-tempat ini dulu. Ini di atas ada tempat apa, ya? Halo. Uy, ada orang. Halo, Bu. Oke. Halo, Pak. Ini apaan, ya? Oh, kamar. Oh, ini tempat penginapan kali, ya? Oh. Hagrid. Oh, ada Hagrid. Oh, my goodness. Oke, oke. Kita, ini apa, nih? Apa, nih? Oh. Kita dapat koin. Dapat koin, dapat koin. Coklat, bandel, apa ini, ya? Oke, oke. Oh, ada Hagrid di sana. Siapa tahu Hagrid bisa menuntun kita ke Diagonally. Oh. Kayaknya ini si Diagonally. Tapi gimana cara kita masuk, ya? Coba kita lihat sini. Oh, halo, Hagrid. Tunggu-tunggu, Hagrid. Aku mau nyoba untuk naik. Gak bisa, ya? Oh, shit, man. Gak bisa, gak bisa. Coba kita tanya Hagrid, ya? Hagrid, gimana caranya aku bisa ke Diagonally ini? Diagonally, kayaknya, ya? Aku pun langsung diajarin sama Hagrid si manusia raksasa ini caranya ke Diagonally. Oh. Oh, kita disuruh ngadep ke sini, katanya. Oh. Coba, coba. Kita disuruh nyentuh dinding ini. Nanti dia bisa terbuka, katanya Hagrid. Coba, coba. Kita akan lihat, guys. Lihat. Oh, my goodness. Oh, wow. Kok bisa kayak gitu, ya? Oh, wow. Hagrid. Terima kasih, Hagrid. Atas petunjuknya, Hagrid. Oh, my goodness. Ini Diagonally, kah? Oh, my goodness. Amazing banget, cuy. Ini magic banget, cuy. Oke, kita langsung. Let's go. Dan akhirnya aku berjumpa. Berhasil masuk ke pasar Diagonally, tempat pasarnya para penyihir. Aku seneng banget. Oke. Sekarang aku ada di Diagonally. Oh, oh, oh. Iya, iya, iya. Oke, oke. Tertutup, cuy. Yang bilang aku terperangkap di dalam sini, ya? Oh, nggak aman-aman. Oke. Dapat notifikasi baru, nih. Kita diberi tips-tips untuk menyelesaikan semua misinya, guys. Oh, my God. Halo, Pak. Udah ada yang seragam penyihir, cuy. Gimana caranya aku dapet seragam kayak dia, ya? Kayaknya kita akan beli-beli, lah, di sini nanti. Kayak filmnya. Oke. Oh. Kita disuruh ke Gringotts. Gringotts Wizarding Bank. Oh, kita harus ke bank dulu ngambil uang. Oh, iya. Uang kita cuma tujuh, cuy. Oke, oke. Kita akan mencari. Bang, dulu kita ambil uang kita. Peninggalan dari orang tua kita, nih. Harry Potter, ya kan? Oke. Kita akan lihat. Oh, my God. Rame banget di sini, cuy. Halo, guys. Tapi cuek-cuek semua, ya? Kenapa cuek-cuek semua, gitu? Aku pun langsung bergegas untuk mencari bang Gringotts Wizarding. Wih, ada burung. Halo, burung. Wih. Aku pengen punya satu nanti dibawa ke sekolah, ya. Wow, burung hantu, burung hantu. Oh. Dia terbang, cuy. Kayaknya ini deh bangnya, nih. Mirip, cuy. Kayak di filmnya, cuy. Wuh. Gila, sih, ini. Halo, Pak. Bapak, ini siapa, sih? Coba lihat. Oh, nggak tahu. Ditanyain malah bingung juga. Oke, kita akan langsung masuk ke bang, ya, cuy. Gringotts Wizarding Bank. Oh, wow. Excuse me, Pak. Katanya nggak boleh dilihat, sih, kalau di filmnya. Ini, Mama. Ini, Mama. Bocil ab, ab, cuy. Bocil ab, ab yang sudah tua. Oh, my God. Lihat. Ini, oh, my God. Kecil banget badannya. Oh, my God. Gue rasis banget, guys. Kita tidak boleh rasis-rasis ke orang, ya. Dosa, guys. Oh, my God. Halo, Pak. Saya mau ngambil uang, Pak. Mohon maaf, Pak. Katanya dia jahat banget, loh, kalau di filmnya. Oh. Ini gila banget, tuh. Oke. Kita akan ngambil uang ke mana? Bukan ke situ, kah? Oh, ke bapak ini. Pak. Saya mau ngambil uang, Pak. Aku pun langsung mengambil semua harta warisannya almarhum orang tuanya aku dulu. Yes. Akhirnya kita dapat uang. Kita akan cek dulu ke inventory kita, guys. Kita dapat 257 koin. Oh, wow. Oh, kita dapat 3 misi baru. Kita disuruh beli-beli di Diagonal ini, guys. Oh, ini sudah sesuai sama misi yang ada di filmnya, ya. Oke. Kita ke One Shop dulu. Kita akan beli apa ini? Ollivander One Shop. Oke. Kita akan ke Ollivander. Ollivander toko Ollivander di mana, teman-teman? Oh, ini Ollivander, ya? Ollivander. Oh, ini mirip banget, ya? Oh, yang lain pegang tongkat sihir. Pak Yudan masih belum, guys. Pak Yudan masih belum punya tongkat sihir seperti yang lainnya. Oke, kita akan lihat. Halo, Pak. Oh, lihat. Ini dia. Speak to Grigot Ollivander. Kita harus bicara sama dia, tapi kayaknya aku mau keliling dulu, deh, Pak. Misi, Pak. Aku mau nyari tongkat sihir, Pak, ya? Ntar aja, Pak. Habis ini kita ngobrol, Pak. Oke, guys. Kita akan cari, guys. Kayaknya kita gak bakalan nemu petunjuknya, deh. Kita ngobrol aja, deh. Biar-biar kita sopan aja, gitu, ya? Oke, Pak. Kita akan ngobrol. Aku pun langsung dikasih tantangan untuk mencari tiga tongkat sihir. Oke. Kita disuruh cari tiga box tongkat sihir, ya, kan? Kita cari tiga tongkat sihir. Oke, ini ada teka-teki. Kita... Ini, ini, ini. Apa ini? Jangan-jangan ini, ya? Oh, ini. Oh, dapat satu. Oke, tinggal dua tongkat sihir yang warna hijau seperti ini, guys, ya? Ini siapa lagi main catur? Tidak ditaruh, diringkesin, gitu, ya, kan? Orang-orang sini pemales, ya, abis main pencatur, gitu. Oke, kita akan cari dua tongkat sihir lagi, guys. Gimana, ya? Uy, ada uang. Gimana, kita mau ngambil apa enggak, ya? Tapi, ya, gak apa-apalah. Hitung-hitung. Cuman game doang. Oke, oke. Kita akan cari apakah ada tongkat sihir lagi di sini. Mana ada tongkat sihir? Excuse me. Ada yang bisa bantu. Oh, kenapa banyak bir di sini? Ih, gelap. Ngeri, ngeri, ngeri. Oke, kita masih belum punya tongkat sihir. Jadi, kita tidak bisa mengeluarkan cahaya, guys. Oke, di mana, ya? Kita akan cari, Pak. Di mana, Pak? Di mana kamu sembunyikan, Pak? Bapak ini pemales, guys. Kenapa carikan, gitu, ya, kan? Biar gue gampang, gitu. Oh, my God. Dia menghambat aku untuk pergi ke Hogwarts. Ke sekolah, guys, ya. Dia menghambat ini. Oh, ada piala, cuy. Bisa kita ambil? Ah, gak bisa. Gak bisa kita ambil, guys. Oh, ini dia, guys. Kita menemukan dua. Nice. Satu lagi. Satu tongkat lagi, nih. Ini gara-gara penjualnya, sih. Dia menyuruh aku mencari, gitu. Oh, ini dia di satu-satu, sih. Oke, oke. Oh, akhirnya sudah tiga, bro. Oke, nice. Nice. Oke, Pak Gerik. Pak Gerik, aku sudah menemukan tiga tongkat sihir yang kamu mau. Ini gara-gara kakimu, Pak. Gak mau jalan, Pak. Makanya itu jalan, dong. Saya customer, nih. Oke. Uh, akhirnya. Hasil selesai. Akhirnya aku punya tongkat kayaknya, nih. Uh, tongkat. Pak, apakah kita bisa mencoba, guys? Kita coba aja. Kita klik. Oh, wow. Ini gak ada jurusnya, masih, ya. Tapi bisa mengeluarkan cahaya, cuy. Ini coba lihat. Kita akan coba lagi. Uh, kita bisa mengeluarkan seperti itu, ya. Ini partikel-partikelnya Satria Bajah Hitam, sih. Let's go. Akhirnya kita mempunyai tongkat. Kita sihir mereka dulu. Tidur, lah. Tidur. Kenapa jadi jarjit, guys? Kita lanjut ke Forest and Ballots. Tuh, yang lain pakai ini seragam, ya. Pak Yudhan mereka pakai seragamnya Minecraft, gitu. Ini gak sesuai, Pak Yudhan, guys. Oke, kita akan mencari toko selanjutnya. Oh, ini, 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 tokonya. Flourish Blots. Oke, ini kayaknya. Oh, ini buku. Toko buku. Ya, kita sekolah harus punya buku, teman-teman, ya. Oke, kita akan beli buku, Pak. Oh, wow. Kita harus beli semua bukunya, ya. Oke, nice. Kita beli semua bukunya. Yes, akhirnya. Oke, sekarang kita next. Kita sudah beli buku. Uh, ada teropong. Kita akan lanjut pergi ke toko selanjutnya. Ke apa ini? Madame Malkins. Madame Malkins. Oke, Madame Malkins. Kita langsung masuk ke dalam. Oke. Oh, ini jual baju. Jual baju, cuy. Oh, oke, oke. Baju penyihir-penyihir di sini dijual semua, ya. Oke, kita akan langsung beli buku. Oke, oke. Kita beli baju satu. Uh, 50. 50 coin. Mahal banget. Scruff, nggak usah, deh. Ah, ini, nih. Topi. Topi penyihir. Celana. Kita celananya beli yang mana, ya? Aku mau yang ini aja, deh. Celana yang biasa aja, deh. Kita pakai juga. Nice. Uh, akhirnya misi kita selesai. Oke, kita akan lihat bagaimana tampang payudan ketika memakai baju penyihir, guys. Guys, oh my goodness. Ini kegedean, mah. Ini ukuran XXXXL, sih. Wow, gila, sih. Karena persiapan sekolah sudah lengkap semua, aku pun langsung otw pergi ke stasiun. Oke, untuk ke stasiunnya, aku akan nanya dulu ke tukang ininya dulu. Apakah bisa, Pak, mengantar saya, Pak, ke stasiun, Pak? Tolong, Pak, antar saya, Pak. Saya masa mau jalan kaki, Pak. Wah, ternyata nggak bisa, guys. Ya, dia tidak bisa mengantar kita ke stasiun. Wah, kita harus jalan kaki, kayaknya. Ini lagi, Pak, Pak, ini. Dari kemarin dia baca koran, apa nggak bosan, ya, orang ini? Hmm, gue sihir aja, guys. Supaya dia tidak terus membaca koran. Nice. Wah, ada sepeda. Ada sepeda engkul. Nggak bisa naik, tapi. Ya, tapi nggak apa-apa, sih, ya. Oke, lah. Kita akan jalan kaki, guys. Kita akan ke cross station. Oke, let's go. Uh, ada orang. Wih, kita nggak boleh pegang ini, ya. Kita nggak boleh pegang tongkat. Kita nggak boleh ngeluarin sihir di dunia nyata. Iya, iya, kita nggak boleh. Kita harus sembunyikan tongkat sihir kita. Supaya orang-orang nggak tahu kalau kita itu penyihir, guys, ya. Tapi ini, ya, kostum kita lucu sebenarnya, nih. Oh, my goodness. Oke, kita akan mencari stasiun. Ah, kayaknya ini, nih, stasiun, nih. Wow, banyak burung, cuy. Gue cek dulu, nih. Burung gue aman nggak, ya? Kayaknya nanti burung gue terbang juga, nih. Oh, nggak, nggak aman. Oke, oke, kita akan cek. Oh, my God. Banyak banget orang minum-minuman di sini, cuy. Wow, ini gila, sih. Banyak orang mabuk. Ini orang-orang udah gila, sih. Kita nggak boleh. Sayangnya gue nggak bisa nyihir mereka, guys. Aku masih belum sekolah, guys. Jadi kita akan langsung kita pergi ke Hogwarts dulu supaya kita bisa sekolah. Oh, cross station. Oke, kita disuruh ke mana, nih? Kita disuruh ke gerbang 93 per 4. Gerbong 93 per 4. Di mana ada gerbong 93 per 4, guys? Ini gerbong 9. 93 per 4 di mana, cuy? Coba tanya ke dia, pak. Aku pun langsung nanya ke penjaga stasiunnya. Dia malah bingung dan bilang aku ini aneh. Gerbong 9. Kenapa gerbong 9 semua? Coba kita akan cari petunjuk. Oh, ini dia kayaknya mau sekolah penyihir juga semuanya. Lihat, ini kawan kita. Kok kayak Harry Potter? Kayaknya memang Harry Potter, nih, dia. Oke, kita akan cari ke... Kita akan tanya ke ibu ini. Aku pun dikasih tahu caranya masuk ke gerbong 93 per 4. Oh, kita disuruh tembus tembok ini. Oh, ini mirip banget di filmnya, guys. Oke, oke. Kita akan mencoba untuk bertembus. Katanya kita harus lari dan nggak boleh berhenti-berhenti, ya. Supaya kita bisa masuk ke dalam sana, guys. Oke, gue akan pegang ini supaya terlihat jadi penyihir. Oke, kita akan masuk ke gerbong 93 per 4. Oh, udah hampir waktunya, cuy. Oke, kita harus cepat. Let's go. Oh, bisa masuk. Oh, wow. Ini mirip banget kayak filmnya, cuy. Coba lihat. Gerbong 93 per 4, cuy. Oh, wow. Oke, oke. Kita akan ada di gerbong 93 per 4, cuy. Ini keren banget, sih. Oh, wow. Ini udah bukan dunia nyata, cuy. Ini sudah... Ini dunia magic, cuy. Lihat nih, tukang sapunya aja. Ini ya. Invisibility. Oh, ada kucing. Ini ada kucing. Gue sihir dulu supaya dia menjadi milikku. Oh my God. Ini kita harus kemana, ini? Oh, ada kawan kita di sini. Long bottom, long bottom. Oke, kita disuruh nyari kursi, teman-teman, sama long bottom. Oke, kita kemana? Ini burung siapa, ya? Banyak banget burungnya di sini. Oke, kita akan mencari tempat duduk. Katanya disuruh long bottom-nya. Kita akan nanya ke siapa, ya. Ini ke bapak. Ini, wah, ada uang, cuy. Ini uang siapa, coba. Daripada ini ya, takut diambil orang, kita ambil aja uangnya, guys. Kasian gitu ya, kan? Oke, oke. Daripada aku bingung, gue akan langsung nanya aja nih ke sapamnya. Oke, pak. Karena kereta bentar lagi berangkat, aku harus segera masuk. Oh, kita disuruh nyari tempat duduknya kita, ya. Oke, kita akan langsung masuk ke saja. Let's go. Aku pun langsung mencari tempat duduk, dan akhirnya kereta pun otomatis langsung berangkat. Dan akhirnya, kereta ini mengantarkan kita semua atau semua siswa baru untuk sekolah sihir di Hogwarts. Ya, perjalanannya sangat panjang. Berhari-hari, kereta berjalan sampai pada akhirnya, sampailah di stasiun Hogwarts. Dan akhirnya, aku pun langsung bergegas untuk keluar dari kereta karena aku sudah tidak sabar untuk belajar di Hogwarts. Sudah sampai... Ada di mana nih aku? Oke, kita akan keluar. Hawks Medi Station. Sudah sampai semua. Ini kenapa semua bersedih? Bro, kenapa lu bersedih, bro? Ternyata nggak sedih, guys. Oke, kita akan temuin Hagrid. Kita disuruh ini. Ini dia, Hagrid. Hagrid! Tolong bimbing aku, Hagrid. Aku mau sekolah, nih. Karena Hagrid adalah penjaga sekolah, akhirnya dia pun menuntun jalan untuk pergi ke sekolah Hogwarts-nya. Ya, dia sangat baik. Akhirnya, dia mengantarkan aku untuk pergi ke Hogwarts. Jalannya lumayan jauh, tapi pada akhirnya... Wow, ini dia. Ini laut-laut. Oh, laut. Oke, bentar lagi. Kita akan naik perahu, katanya sama Hagrid. Kita akan diantar ke tempat sekolah kita, gitu. Oh, itu-itu perahunya. Oke, Hagrid. Aku sudah nggak sabar, nih. Oh, itu teman-teman kita, guys. Kita disuruh naik perahu, ya. Sama Hagrid abis ini, ya. Tuh, teman-teman kita sudah siap semuanya. Oke, Hagrid. Aku akan naik perahu, ya. Antar aku ke sekolah. Hogwarts, oke? Terima kasih telah menonton. Wow, kita sudah sampai di sekolah, cuy. Wow, perjalanan yang panjang banget, cuy. Oh, wow. Halo, Pak. Halo, Mbak. Wih, ini, ini. Ini siswa-siswanya, guys. Kita sudah pakai seragamnya, tapi gedean. Aneh, kan? Sekarang aku nggak malu, nih. Karena sudah lengkap semua, nih, disini, ya. Ada teman-teman kita yang pakai topi, gitu, ya, kan. Wih, lihat, nih. Wih, ada dosen, guys. Ada guru, ada guru. Kita harus sopan, guys. Kita harus nunduk ulang-ulang. Kita jalannya harus nunduk, ya. Nah, kita harus nunduk, guys, ya. Harus sopan, guys. Oke, let's go, let's go. Gue sudah tidak sabar untuk sekolah di Hogwarts ini, guys. Oke, halo, bro. Wih, ada ciwi-ciwi, guys. Eh, ini kenapa ada ayam, cuy? Kenapa di Hogwarts ada ayam? Gila, sih. Halo, Pak. Wih, akhirnya kita sudah sampai di sekolah Hogwarts, teman-teman. Halo, bro. Wow, rame banget, guys. Banyak banget, ya. Ini angkatan keberapa, nih? Oke, oke, kita disuruh ke kastil. Oke, kita akan ke kastil. Kita ketemu sama Bugonal. Bugonal ada di mana? Wih, ini Anu, ya. Ini yang suka bohong. Dia pembohong, guys. Ya, ya, dia yang pembohong. Ya, dia tuyul, ya. Gue lupa namanya. Dia tuyul. Coba kalian komentar di bawah, guys. Dia siapa, guys? Gue akan sihir dulu supaya dia tidak pembohong, guys. Oh my God. Gue takut. Ah, ini dia. Kita akan ketemuin wali kelas kita. Aku pun ngobrol sama wali kelasnya aku. Ya, akhirnya aku dikasih tahu. Sebentar lagi akan dipilih kelas masing-masing siswa. Ya, setiap siswa akan dipilih sesuai dari kepribadian dan kepintaran masing-masing. Terima kasih telah menonton! Oh, wow. Giliran payudan, coy. Giliran aku untuk melihat aku ada di kelas mana, nih. Aku sudah gak sabar. Bu, permisi, bu, ya. Permisi, bu. Semoga aku mendapatkan kelas yang bagus. Permisi. Aku pun satu persatu menjawab pertanyaan dari topi ajaib ini. Ya, ini adalah seleksi di mana aku akan dipilih dan akhirnya aku dapat kelas. Ya, akhirnya aku mendapatkan kelas di mana ini adalah kelas yang sesuai sama kepribadiannya aku sendiri. Dan akhirnya, kepala sekolah membuka malam pertama untuk siswa baru di aula ini. Setelah makan, aku pun langsung bergegas OTW pergi ke asramanya aku di Hapempa. Oke, sekarang aku ada di asrama, guys. Oh, my God. Ini dia asrama kita. Wih, lagi belajar semua, ya. Oke, sekarang aku perkenalkan dulu, guys. Aku Payudan, guys, ya. Perkenalkan. Halo. Pengumuman-pengumuman. Kenapa yang lain malah cuek, ya? Wih, ini kutub buku semua di sini, cuy. Ini lagi liatin daun. Ngapain? Ngapain liatin daun, Pak? Ini dia kamar kita. Wih, lukisannya bisa gerak, loh. Ini gila sih. Ini sekolah paling gila, ya. Jadi, lukisan-lukisannya itu gerak, teman-teman. Oh, ini dia kamarnya. Hari pertama sekolah, aku disuruh ke kelas Charm Classroom. Sebelum telat, aku pun langsung OTW. Oke, hampir sampai, hampir sampai. Ini dia kelasnya. Oh, ini, ini kelasnya. Kelasnya ini ya, Charm. Bener, bener. Charm Classroom. Ini dia, ini dia. Oke. Akhirnya kita menemukan kelasnya. Ini gede banget, cuy. Gue sampai berjam-jam baru sampai ke sini. Gila. Wow, mana muridnya? Kenapa gue sendirian, guys? Gila sih. Halo, Pak. Wih. Di hari pertama sekolah, kita diajarin sama Profesor Flitwix. Di mana kita akan diajarin pakai mantra Lumos. Lumos. Ya, Lumos adalah mantra di mana kita akan menghidupkan cahaya pakai tongkat di kegelapan. Dan kita disuruh mencari bintang di sana. Oh, oke. Kita disuruh mencari bintang katanya, teman-teman. Jadi, di setiap sudut ruangan yang gelap ini kita harus mencari bintang. Kita pakai lampu penerangan Lumos. Oke. Doanya itu Lumos, guys. Jadi, di ini cara nyihir itu ada doanya, guys. Lumos, guys. Doanya, ya. Oke, kita akan langsung, Pak. Permisi, Pak. Kita harus sopan, guys. Lewat di depannya guru atau dosen harus sopan. Yes, menunduk, guys. Oke. Kita belum bisa nyalain, ya. Sampai gelap, baru kita bisa nyalain. Belum gelap, belum gelap. Oke, udah gelap. Gue bisa, ya? Oh, ini. Yuk, Lumos. Wih. Kita udah jadi Harry Potter, guys. Lumos, cuy. Let's go. Wow, ini dia petanya. Gue juga bingung. Oh, kita ada di sini. Ah, berarti kita ke sini. Belok. Mentok ke kiri. Oke, mentok ke kiri, teman-teman, ya. Oke, gue tahu sudah jalannya. Oke, let's go. Ke sini. Ke sini, kiri. Abis itu mentok kiri. Nggak ada jalan lagi, kah? Sampai nggak ada jalan lagi. Abis itu kanan. Kanan. Ada Indomaret. Kok ada Indomaret, guys? Enggak, guys. Wih. Bintang pertamanya, Pak Yudan, guys. Wah, ini gampang banget kita sekolah penyihir di sini, guys. Wih. Dapat satu start. Dapat satu bintang, cuy. Oke, oke. Bentar, kita lihat petanya lagi, teman-teman. Abis itu, ini ya. Belok kiri, langsung kanan, kanan, kanan. Oke, kita langsung lagi, guys. Kita ke tengah sini, nih. Kita harus fokus untuk mencari bintangnya saja, guys. Wih. Ini dia, guys. Akhirnya kita mendapatkan bintang dua. Tinggal satu bintang lagi, guys. Let's go, let's go. Ini easy peasy. Easy banget, guys. Ya, kita ke sini dulu. Abis itu, kita ke kanan. Abis itu, kiri. Wih, mana? Oh, buntu, cuy. Nice. Kita terus ke sini. Ayo, bintang, dong. Akhirnya kita menemukan bintang yang kelima, teman-teman. Tuh, kita disuruh keluar dari Maze Runner ini, guys. Labirinnya. Oke, let's go. Let's go. Kita keluar. Oke, oke. Akhirnya, Pak. Akhirnya aku berhasil, Pak. Akhirnya aku berhasil menyelesaikan pelajaran Lumos kali ini, guys. Cahaya kehidupan, Pak. Terima kasih, Pak. Wih. Oke, akhirnya Lumos sudah selesai, guys. Wih, pelajaran Lumos kali ini seru banget, ya. Oke, oke. Kita akan next ke kelas selanjutnya, nih. Dark Arts Classroom. Di minggu berikutnya, aku pun langsung pergi mencari kelas Dark Arts Classroom. Oke, apakah ini kelasnya? Di kelas Dark Arts Classroom ini, aku diajarin sama Profesor Lupin. Di mana dia akan mengajarkan cara menembak atau menyerang seseorang. Doa atau mantra-nya adalah Stupify. Di mana kita harus tembak tepat sasaran yang sudah dikasih sama Profesor Lupin. Oke, Profesor Lupin. Oh my God. Kita gurunya sekali ini Profesor, teman-teman. Wow, ini keren banget, guys. Profesor, cuy. Profesor Lupin. Oh, lihat. Mantaranya Stupelfly. Stupelfly. Gimana cara bacanya ya? Stupelfly. Oke, Pak. Gimana, Pak? Ajarin saya, Pak. Oke, kita disuruh pakai mantra Stupelfly, teman-teman, ya. Oh, ubah dulu jurusnya. Lumos tadi. Sekarang Stupelfly, ya. Bentar, Stupelfly. Stupelfly yang merah ini. Nice. Kita disuruh nembakin ke sasaran, teman-teman. Oke, let's go. Ini dia, ini dia. Oke, let's go. Kita tembakin dulu. Stupelfly. Wih, keren. Kena satu. Lagi-lagi. Stupelfly. Wow, Stupelfly. Ada lagi? Ini lagi. Stupelfly. Wih, wih. Wow, keren, coy. Tangganya otomatis, loh. Ini tangga sihir, sih, ini. Mana lagi? Mana lagi? Wih, apa ini? Oh, banyak ini. Kostum-kostum peperangan zaman dulu, teman-teman. Ada box. Wih, ada apa ini? Poison of Magica. Wow, ini di Minecraft belum ada, loh. Wih, anunya baseball. Blue powder. Nice. Oke, nice, nice. Oke. Wih, ada lagi, ada lagi. Wih, ini. Waduh, susah banget. Ini, guys. Oke. Super flee. Oh, kena satu lagi. Oke, ayo. Bisa, 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 bisa. Yes, bisa. Satu lagi, satu lagi. Oh, dua lagi, dua lagi. Jadi penembak gitu nih kita. Nice. Let's go. Kena, 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 kena. Nice. Akhirnya. Oh, wow. Tambah susah, coy. Oh, ada urutannya. Satu, dua, tiga, empat. Aku pun langsung tembakin satu-satu pake mantra stupid fight. Oke, satu, dua. Next. Ayo cepat, cepat, cepat. Oke, bisa, bisa, bisa. Ayo dong. Oh, wow. Buka jembatan baru, guys. Oh, my goodness. Oke, let's go. Oh, ada lagi. Ini susah, kah? Danger. Berbahaya katanya. Apanya yang danger? Oh, my God. Jurang, coy. Oh, my God. Di bawah banyak tulang manusia, guys. Oh, ini kita parkur nih. Oke, parkur, parkur. Hop. Oh, bisa, bisa. Let's go. Ini dia, ini dia. Stupid fight lagi. Oke, let's go. Lompat. Oke, oke. Gue tau. Let's go. Satu, dua, tiga. Let's go. Uh, akhirnya. Paiden bisa, guys. Paiden bisa, guys. Jangan lupa lag-nya, guys. Yang banyak, guys. Supaya Paiden bisa menyelesaikan ini semua, guys. Oke, let's go. Let's go. Kita bisa, kita bisa. Oke, ini langsung ke sini, ya. Let's go. Oh, danger lagi. Apaannya yang danger? Ngeri banget ini. Itu. Stupid fight. Oke. Oh, wow. Oh. Oke. Suara apa itu, coy? Oh. Eh, gila. Ada tengkorak hidup, coy. Gue katanya harus lawan dia, coy. Oh, wow. Wow, wow. Oke, 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 oke. Wish, wish. Gila, gila, gila. Kita harus lawan mereka, coy. Oke, oke. Kita harus ini, buka ini. Wih, wih. Kepalanya jalan, coy. Kepalanya jalan nggak, coy? Oh, wow. Di akhir ujian, aku dikasih challenge sama Profesor Lupin untuk melawan beberapa tengkorak hidup, Spider-Man, dan beberapa monster-monster yang ada armor-nya. Ini sangat GG banget. Akhirnya aku selesaikan semuanya, dan aku pun langsung menghadap kembali ke Profesor Lupin. Dan akhirnya, aku menyelesaikan semua ujian dari Profesor Lupin. Yeay, akhirnya kita berhasil mengikuti kelasnya, Bapak Lupin. Di minggu berikutnya, ini adalah kelas Poison, di mana aku harus mencari kelas Poison di mana profesornya adalah Profesor Snap, di mana dia adalah profesor yang menjarkan tentang Poison-Poison cara meracik ramuan. Aku pun langsung menghadap, dan aku pun dikasih challenge untuk mencari box-box dari dia. Ya, aku disuruh mencari box-box supply, di mana di dalam box-nya itu terdapat beberapa supply-supply Poison yang harus aku cari. Dan akhirnya, aku pun mencari beberapa box-nya, dan aku pun menemukan box-box yang ada di sekolah Hogwarts ini. Nice, akhirnya, kita harus bertemu sama Profesor Snap lagi guys. Ini dia, wih, wih, oke dokter Snap, oke, terus kita disuruh ngapain nih? Braw the Poison? Mana Braw the Poison yang mana coy? Oh ini, oh oke, aku pun disuruh meracik ramuan Murlab Essence sama Profesor Snap. Akhirnya, aku pun taruh di bawah, dan akhirnya misinya selesai. Yes, akhirnya Poison udah selesai guys, oh my goodness, aku pun langsung bergegas ke kelas selanjutnya. Wih, ada cewek nih, halo cewek. Wih, ciwi-ciwi cantik bos. Charms Room, ini dia ya, Charms Room, kita harus ke sana lagi. Excuse me, wih, kita balik lagi coy. Mau belajar apa lagi kita ini? Charms Room, oke pak, oke. Kali ini, Profesor Fritwick akan mengajarkan kita tentang healing atau menambah nyawa kita, sekaligus kekuatan kita waktu kita nanti battle sama beberapa muncul. Ya, ini akan sangat berguna untuk kita nanti. Oke, anjir apa lagi ini coy? Kenapa gue disuruh, oh, suara apa itu? Suara apa itu? Oi, so, wow, 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 disuruh battle lagi sama dosen. Ini guru apaan? Coba kita disuruh, ini guru kita ini mau bunuh kita guys. Oh my god, kita disuruh battle anjir. Gila sih, ini bukan main-main coy nih. Ih, gila ini. Guru kita ini, mainstream banget guys. Kita disuruh lawan mereka gitu ya kan? Oh my god, oh, kita dapat spell baru coy. Black Emendom. Ayo, cepet, cepet, cepet keluar. Oh, jurus baru, jurus baru. Oke, oke, kita harus cepat, kita harus cepat. Kita akan mencoba jurus baru, oke. Apa ini? Black Emendom. Oh, ini buat healing. Oh, aku paham guys. Wah, aku paham, aku paham. Oke, oke, sekarang kita langsung stupid fight lagi. wow, sabar bos. Oke, oke. Oke, kita akan langsung stupid fight dia. Wah, dasar tengkorak hidup, susah banget dia coy. Oke, nice. Wave complete. Jangan bilang ada wave lagi guys. Oke, oh, gue dapat jurus baru. Lumus, stupid fight, stupid fight. Masa-masa, 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 tati. Oh, wave 2 coy. Wave 2 gak tuh? Oh my godness. Oke, sini loh, sini loh. Tertusuk loh. Kena loh, mati cuy. Wow, anjir terbang itu apa? Hantu kuntilanak. Anjir, oh anjir kuntilanak anjir. Oh, gila guys. Ini kuntilanak apa anjir? Ah, gue gak ada cakra, cakranya tinggal dikit lagi nih. Loh, mati. Oh, ini dapat kotak apa ya? Wave complete. Oh, black powder, black powder. Oh, kenapa ada raksasa? Oh, ini raksasa. Gue lupa namanya. Coba kalian komentar di bawah guys. Oh, ini raksasa gila sih. Oke, oke, kita lawan. Mamam lo. Troll. Oh, namanya troll. Oh ya, gue inget guys. Namanya troll. Halo troll. Tuh, wajahnya yang sangat mengerikan sekali. Kenapa trollnya tidak menyerang gue guys? Anjir. Gila trollnya. Trollnya tidak menyerang gue guys. Dia malah diam di situ. Dia stress kayaknya ya. Mamam lo. Mati. Oh, kita dapat apa ini? Oh, Eibal. Apa ini lagi? Tuh, Uh, dapat kuku troll tadi. Akhirnya. Nice. Yes, akhirnya. Blackium Emendo. Kita selesai di pelajaran Blackium Emendo. Sihir Black Min Emendo. Kita sudah dapat lagi. Akhirnya kita punya jurus baru. Coy. Uh, gue seneng banget guys. Kita punya spell baru nih. Blackium Emendo. Oke, kita disuruh bicara sama Harmony. Di minggu berikutnya, aku disuruh ketemu sama Harmony di perpustakaan. Karena kali ini adalah kegiatan ekstra kurikuler. Ya, di perpustakaan, aku ketemu sama Harmony. Dan aku pun disuruh menempel beberapa brosur atau banner di beberapa tempat papan pengumuman di desa. Ya. Oke, kali ini kita akan mencari Hoaxmaid Village teman-teman ya. Kita disuruh menempelin brosur sama Harmony teman-teman. Dan sekarang kita langsung saja otw supaya tidak lama. Sepertinya tempatnya jauh banget teman-teman ya. Kita harus mengikuti alur guys ya. Jadi disitu ada notif. Kita harus mengikuti navigasinya teman-teman. Oke, let's go. Nah, ini dia. Hogwarts Hoaxmaid. Oke, kita lewat sini saja. ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati